Halo, Assalamualaikum, saya Alin. Kali ini saya mau review satu buku yang berjudul The Big Book of the Blue dari Yuval Zommer. Jadi buku ini itu menceritakan berbagai macam jenis makhluk hidup yang tinggal di dalam lautan beserta dia makannya apa, kemudian bentuknya seperti apa, kecepatannya berenang, kedalaman lautnya di mana dia tinggalnya. Karena setiap kedalaman laut itu ikan yang tinggal itu berbeda ya, semakin dalam semakin beda lagi. Yang tinggal, ini bukunya hardcover, sangat besar ya. Untuk kata dan gambarnya itu dari Yuval Zommer, kemudian dari si live expertnya itu oleh Barbara Taylor. Nah, di sini kita disuruh mencari ikan sardin sebanyak 15 kali dalam buku ini. Buku ini kan besar tuh. Jadi ikan sardin itu kecil, jadi kita disuruh mencari di mana datang ikan sardin itu. Terus nanti di akhir itu ada di cek bener nggak sih di sini ikan sardinnya kayak gitu. Halaman berikutnya daftar isi untuk halaman yang pertama itu halaman 6 itu Ocean Families jadi dijelaskan makhluk hidup-makhluk hidup yang di lautan itu dalam keluarga apa aja dalam family apa aja kemudian fin and flippers gills and long holes sea turtles flying fish sea horses sampai indeks ada 62 halaman ya nah ini adalah Ocean Familiesnya ada apa aja ada molusca ada fish ada crustaceans ada mamalia ada reptil termasuk jenis reptil itu ada ini ya ada sea turtle ada sea snake yang termasuk dalam mamalia itu ada the whales ada shark dolphin gitu ini fins and flippers jadi ceritanya itu bagaimana sih makhluk hidup di laut itu bisa bergerak jadi mereka memiliki sirip untuk membantu mereka dalam bergerak dalam air jadi disini jelaskan ya kayak kayak si snake ini dia bagaimana cara bergerak si snake itu dengan menggelok-gelokan badannya kemudian beda ya ekornya seperti ini membantu dia untuk berenang di dalam air dalam lautan kemudian ada jet power siapa yang memiliki jet power kayak gini ini adalah octopus jadi octopus itu memiliki jet power ya jadi dia tuh cepat dalam berenang dalam laut karena dia memiliki jet power jadi dia dalam mendorong air laut itu lebih kencang jadi dia lebih cepat dalam berenang ada juga flipping awesomes kayak dolpin cells whales and turtles itu tuh menggunakan sirip flippers have a wide flash surface kayak gitu jadi untuk pertahanan hidup mereka menggerakkan badannya dengan siripnya gills and plow holes jadi disini dijelaskan bagaimana makhluk hidup di air itu bisa bernafas ya jadi dia memiliki gills ini disini dijelaskan sangat detail kemudian disini untuk makhluk hidup yang pertama menggunakan eh salah mohon maaf makhluk hidup pertama yaitu sea turtle jadi disitu dikatakan when he's a turtle a sea turtle kapan kura-kura itu disebut dengan kura-kura laut katanya of course when it lives in the sea jelas sudah ya apabila dia tinggal di laut maka itu disebut dengan sea turtle kalian bisa lihat ya ilustrasinya ini bagus banget ilustrasinya detail ada terumbu karangnya ada tumbuhan-tumbuhan lautnya jadi disini sekalian menjelaskan kepada kita bahwa sea turtle itu tempat hidup ya itu dekat dengan terumbu-terumbu karang ini nah disini juga dijelaskan ya Korean true warm tropical waters jadi sea turtle ini tinggal di daerah tropis ya jadi hangat jadi airnya itu hangat bouncing eggs cutting edge did you know sea turtle can eat jellyfish without getting stung apa apa kamu tahu bahwa si turtle itu bisa memakan jellyfish jellyfish itu ubur-ubur tanpa tersengat ya jadi si turtle ini bisa memakan jellyfish itu tanpa tersengat untuk matanya dia memiliki eyelids that it uses like a pair of goggles to see underwater jadi dapat membantu dia itu seperti memiliki kacamata google di matanya jadi dia bisa melihat di dalam air membantu dia bisa melihat di dalam air karena si turtle itu naik ke permukaan untuk bertelur ya bouncing eggs untuk menetaskan telurnya itu di tepi-tepi pantai oke di halaman berikutnya tentang flying fish sama ya ini ke dalam lautnya 14 flying above the sparking sea sparkling sea jadi flying fish ini bisa terbang ke permukaan ke dalamannya 14 saya kurang paham ya masih tentang lautan ini 14 tapi misi kartelnya itu ke dalamannya hanya 12 entah 12 astagfirullahaladzim itu halaman mana ini hanya penjelasannya ini aja ya ini halaman saya salah paham jadi disini flying above the sparking sea jadi ikan terbang itu termasuk dalam one big family flying fish swimming in a school of up to one million others jadi jumlahnya itu adalah berjuta-juta disini dijelaskan speedy torpedo karena dia bisa berenang sejauh 37 mil per jam flying safe itu tidak aman sebenarnya untuk menjadi ikan terbang ini karena dia sangat mudah dimakan oleh predator yang lainnya seperti burung dari atas digambarkan disini apabila dia sedang terbang flying fishnya maka burung-burung yang di atas itu sudah siap menangkapnya next seahorse seahorse itu adalah kuda laut is a seahorse a horse bubbling along and warm moving in water disini dijelaskan keadaan airnya hangat jadi crunch time a seahorse has one skeleton inside his body and one on the outside like suit of armor this case is said from predators who don't like its crunchy body jadi seahorse ini dia memiliki tulang di dalam tubuhnya dan juga di luar tubuhnya jadi ini membantu apabila ada yang ingin memakannya predator yang ingin memakan seahorse ini bisa tidak menyukainya karena akan apa akan crunchy apa sih namanya kayak keras karena kayak kita makan tulang-tulang kayak gitu loh jadi mungkin itu sebagai penolong dia agar tidak dilahap oleh predator si horse itu memiliki crown crown itu apa emah kota every seahorse has its own special crown called a coronet jadi setiap seahorse itu punya special crown disebut dengan coronet special makota disebut dengan coronet no two aren't the same just like a human fingerprint oh sama seperti apa ya ini kita ini kita yang biasa kita buat untuk fingerprint itu tidak pernah sama kan dengan setiap orang itu berbeda sama halnya dengan special crown nya si seahorse ini itu tidak pernah sama juga di setiap seahorse jadi berbeda aku baru tahu seperti itu ya sepertinya pembahasan untuk buku ini sangat panjang ya karena kita baru di halaman 18 sedangkan ada 62 halaman baik mungkin nanti lain waktu saya akan buat part 2 nya untuk buku ini saya akan jelaskan lebih detail lagi karena ini sangat banyak ya sangat bagus jetting through the outer quarter jungle fast movers penggerak yang sangat cepat itu adalah octopus yang tadi saya bilang jet power di depan dia mempunyai apa energi jet dalam berenang karena dia bisa mendorong sangat kencang airnya jadi dia bisa meluncur dengan jauh dan cepat sekali oke baik saya cukupkan hari ini ya untuk review yang the big book of the blue mungkin kalian bisa menilai ini sangat bagus bukunya saya rasa sudah cukup semoga review yang saya berikan bermanfaat hope you always like my video please support me happy watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh